Di hari terakhir, keberangkatan gelombang kedua Jemaah Haji Indonesia, Amirul Hajj, Menteri Agama Republik Indonesia, sudah tiba di Arab Saudi. Dan hingga saat ini sudah ada lebih dari 200 ribu Jemaah Haji yang datang ke Kota Suci, Mekah. Menteri Agama Republik Indonesia, Yaakud Kolil Komas, sudah tiba di Arab Saudi. Nantinya Menak akan memonitor segala persiapan di Mekah menjelang puncak haji yang akan berlangsung 15 Juni nanti. Menurut Menak, sejauh ini segala persiapan sudah matang dilakukan bersama dengan otoritas Saudi. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 200 ribu Jemaah Haji yang tiba di Kota Suci, Mekah. Jumlah kedatangan akan terus bertambah, mengingat hari ini adalah hari terakhir kedatangan gelombang kedua Jemaah Haji Indonesia. Perangkatan Jemaah sudah menjelang akhir gitu ya. Semua akan sampai ke Tanah Suci, sejauh ini semua lancar, kecuali beberapa penerbangan yang memang kita tahu. Ada trouble khususnya dari Garuda Indonesia. Dan selebihnya saya kira tinggal bagaimana sekarang kita mempersiapkan layanan-layanan yang bisa pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia berikan kepada para calon Jemaah Haji. Nah saya bersama dengan seluruh staf akan memastikan pemerintah memberikan layanan yang terbaik untuk Jemaah Haji. Hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah kerajaan Saudi, juga kita terus komunikasikan, kita kompromikan yang mungkin tidak kompatibel ya, dengan aturan dan skenario yang kita buat untuk memberikan layanan, kita kompromikan dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia, dan sejauh ini tanggapan pemerintah kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Najib dan Umroh, serta Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia sangat baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.